Harga beras di Jepang berapa Mami? 300 ribu Berapa kilo itu? Halo guys, jadi saya ini mau memasuki 4 tahun hidup di Jepang Tapi dari awal sampai sekarang saya tidak tahu Habis berapa dalam 1 bulan Di dalam keluarga ini Mami, dari dulu sampai sekarang Hidup bersama Mami Saya tidak tahu habis Tidak pernah tanya saya Habis berapa, untuk listrik berapa, untuk rumah berapa Makanya saya juga penasaran guys sebenarnya Untuk hidup di Jepang ini Dalam 1 bulan itu menghabiskan uang berapa Mami? Mulai dari listrik, makanan Saya pakai seperti ini Setiap hari menggetik kalau habis kawan Ada aplikasinya seperti itu Hebat banget ya Saya bagi 3 kategori Makan, main, terus kebutuhan sehari-hari Apa, popo Itu kebutuhan sehari-hari Terus kebutuhan sehari-hari Jadi mahal Kira-kira 1 juta Kira-kira 1 juta Kalau Fuyu sama Jadi kalau musim dingin sama musim panas Itu setiap hari memang pakai AC 24 jam tidak berhenti Itu di dalam juga pakai AC ya Tapi kalau musim panas Itu kadang-kadang saya pakai AC sama istri saya Tapi kadang-kadang pakai heater Memanas ruangan itu ya Tapi papi suka pakai heater Kalau pakai AC suka tenggorokan Jadi kering Apa, AC yang hangat itu guys Makanya pakai heater yang keluarkan panas alami Jadi dari listrik langsung besi itu panas Ada dikasih bertuah itu untuk tidak kedinginan Dan pakai selimut listrik juga Dan itu rata-rata 1 juta ya Mami ya Listrik saya Kalau anak-anak sudah besar mungkin bisa hemat Tapi sekarang ada bayi Jadi ini enakan udara lingkungan Jadi setiap hari 24 jam pakai Jadi mahal 24 jam iya Kalau 1 bulan 1 bulan oh stop Makanya habisnya 1 juta guys Kemudian untuk air Untuk air 5 ribu Ah Itu 2 bulan 5 ribu Kalau 1 bulan 2 ribu Berarti Kalau di Jepang itu bayar air 2 bulan sekali ya Itu khusus rumah ini Berhentu rumah Khusus rumah ini 2 bulan 1 kali bayar Dan 2 bulannya itu 5 ribu Per bulan jadinya 2.500 atau 250 ribu Tidak begitu mahal ya Air yang 250 ribu Kalau di Indonesia mungkin 100 ribu Untuk rumah Bergantung rumah ya Kalau rumahnya luas Mulai dari 3 juta Satu bulan Tapi satu kamar aja Kalau yang 3 juta Semakin mahal Sampai berpuluh-puluh juta Kalau dekat stasiun Jadi mahal Kalau desa Sama dekat supermarket Juga jadi mahal Bergantung semuanya Kondisi Semuanya menyesuaikan Kemudian rumah Makan listrik HP HP untuk pulsa Untuk internet berapa Mami Kalau HP Mami Kalau HP saya 3000 300 ribu 300 ribu Internetnya unlimited Tapi kalau punya istri saya Kalau punya saya ini Itu nih Satu bulan 500 500 atau 50 ribu Tapi berapa giga ya Karena saya kerja tidak Pegang HP sama sekali Makanya untuk apa ya Tidak pakai apa-apa sebenarnya Makanya pilih yang murah Waktu itu Terus untuk Gas Gas Kalau musim dingin Mahal Oh iya Gas Kalau musim dingin mahal Kalau musim panas Tidak begitu mahal Kenapa Karena air Di rumah ini Menggunakan gas Untuk Menghangatkan air Memanaskan air Jadi kalau musim dingin Saya Sekeluarga Ya suka Mandi Masuk Basta Apa Untuk berendam air panas Karena Enak banget Waktu musim Dingin Berendam Pakai air panas Habis berendam Selesai mandi Langsung tidur Bisa tidak kedinginan Tugas Habis berapa Mami 6.000 7.000 Paling mahal 7.000 1.000 1.000 Berarti Paling mahal Gas 1.000 Listrik 1.000 2.000 Makan 3.000 5.000 Rumah Bergantung Kalau harga Memang Mau nangis Sudah Mengantuk Kalau Harga Beras Di Jepang Berapa Mami Berapa kilo itu 10 kilo 10 kilo 300.000 Indonesia Mau tau 10 kilo 130.000 How many 3 kali lipat Hampir 3 kali lipat Wow Tapi memang Untuk dapat gaji Di Jepang Itu Gampang Saya Untuk membandingkan Indonesia Sama Jepang Itu sulit Guys Karena kadang-kadang Bensin juga Berapa Bensin Satu liter Satu liter Sekarang Kurang 20.000 Berapa Tama 180.000 180.000 18.000 18.000 18.000 Satu liter Hampir Sama Sama Indonesia Homa Iya Tapi Bergantung Apa sih Ada Premium Yang atas Kalau di Jepang Mungkin komposisinya Tidak sama Seperti Indonesia Bensinnya 16.000 13.000 Tidak begitu Makanya Kalau gitu Minyak di Jepang Murah Murah Menurut saya Minyak di Jepang Apa Bensin di Jepang Kenapa Karena Dengan gaji yang tinggi Bisa dapat Harga segitu Kalau di Indonesia Ya Tapi Indonesia Itu Negara yang punya Apa Perusahaan Gas Sendiri Mami Pertamina Depang Tidak punya Karena tidak punya Tambang Tapi harganya Bisa segitu Ada apa Dengan Indonesia Semoga bisa Lebih murah Mensejahterakan Rakyatnya Jadi Seluruhnya Totalnya Itu Tiap bulan Kira-kira Keluarga ini Habis berapa Mami Kira-kira 14 juta Paling murah 14 juta Sampai 16 juta 18 Bisa ya Ya bergantung Musim sih Guys Jadi seperti itu Terus Kalau Jepang itu Ada kan Survei Tentang Data Pemerintah Kalau Satu keluarga Biasanya Habis berapa Biasanya Itu 28 juta Berapa Anggota Keluarga Empat orang Empat orang Empat anggota Keluarga Habisnya 28 juta Mungkin Anaknya Sudah besar Terus Sekolah Ibu Harus Bayar Bacanya Sekolah 28 Berarti Gaji Ayahnya Saja Tidak Cukup Karena Gaji Standar Jepang itu 20 juta Sampai 25 Ini Yang Kelas Menengah Menengah Kebawah Kebawah Kalau kebawah Itu Ada yang 15 juta Ada Ya Lumayan lah Posisinya Tapi ada yang 25 Sampai 30 juta Tapi Rata-rata Itu 20 juta Berarti Tidak bisa Untuk Empat anggota Keluarga Makanya Harus Istrinya Juga Kers Kerja Itu yang Menjadi Masalah Menurut Saya Makanya Teman Saya Yang Punya Anak Sudah Masukkan Dekat Terus Kerja Adanya Masih Satu Tahun 0 Sair Ada yang 0 Sair Sudah Masuk Dekat Ya Pemanyin Karena Tidak Bisa Menabung Mua Seperti Itu Berarti Mami Nanti Kalau Riku Chang Hanecak Sudah Besar Kerja Ya Istri Saya Kerja Juga Tapi Mami Semoga Punya Usaha Sendiri Punya Warung Atau Jualan Apa Terus Bisa Sukses Amin Itu Tujuan Saya Amin Bisa Surat Bisa Ke Masjid Anak Anak Bisa Ketemu Setiap Hari Tidak Sibukan Kalau Mereka Pulang Mami Sudah Di rumah Jadi Seperti Itu Vlog Kali Ini Semoga Menghibur Jangan Lupa Subscribe Assalamualaikum Terima kasih selamat menikmati